Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pada posisi normal, pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju. Pasti. Bahkan waktu akan mengambil report saja, banyak yang membisik kepada saya, Pak, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena report sendiri sudah 55 tahun beroperasi, tidak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga, ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di kersik, tahu kita. berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama lima puluhan tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin empat puluh sampai lima puluh ton. baru perkiraan nebak-nebak. Tapi nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul, oh ternyata ada emasnya sekian ton per tahun. Jadi kalau tadi bisikan ke saya ya tadi, ya karena barang yang tadi saya sampaikan. tetapi bapak-bapak sekalian yang saya hormati, tolong ini betul-betul isai bisa mendesain rencana dan strateginya. Yang saya ingin adalah hilirisasi yang padat karya, yaitu rumput laut siwit yang belum disentuh secara manajemen yang baik. Karena dari sinilah nanti bisa turunannya baik ke pupuk organik, baik ke agar, baik untuk kosmetik, baik untuk tepung, dan juga untuk minyak pesawat terbang. sekarang ini bisa dari rumput laut. Kita tahu Indonesia memiliki pesisir yang paling panjang nomor dua di dunia, 81 ribu kilometer. Ini sebuah potensi besar, tapi memang harus didesain, harus direncanakan, harus dibuat strategi yang benar sehingga nanti hasilnya bisa ketemu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!